Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Juga Leandro Braga siap dua pemain untuk mengambil tendangan bebas Sebuah kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Laskar Kalinyaman Evaldo Silva Luar biasa Jauh dari luar kotak penalti Dan benar-benar di luar prediksi saya Erwin, Barry Bagaimana Evaldo Silva melepaskan tendangan yang keras dan terukur Tembakannya bisa sangat berbahaya karena bentuknya flat Artinya mendatar dan mampu menerobos dua palang pintu yang dijaga oleh Seto tadi Sama sekali tidak ada reaksi tadi dari Presetio Kita lihat bagaimana flat dan melengkung ke arah kiri dari Presetio yang membuat pandangan Presetio terhalang oleh pagar betis dari tim Presetio Kita lihat bagaimana mestinya para aparat menghadap ke penonton Tapi semuanya menghadap ke pertandingan Karena secara psikologis akan membuat orang takut untuk melempar sesuatu jika para aparat itu menghadap ke penonton Seperti halnya sebab bola Si Ansor Menyilang Mencoba memenciptakan peluang di kotak penalti Peluang pertama untuk Jogja Sebuah kesempatan yang sangat baik tadi dimiliki Bermain dari sayap kanan Leandro Braga Dan juga Christopher Udensi Di kotak penalti Fahrudin Kedalamatan yang baik Dari penjaga penguang Presetio Sugianto kali ini Satu tenangan yang lumayan bagus tadi dari Fahrudin Dan juga terjaga akurasi Kita lihat satu umum yang matang juga Semi-volley Terarah dan keras Tendangan maupun penjaga gawang Layak kita beri nilai delapan pada pertandingan ini Umpan yang sangat baik dari Leandro Braga Dan reaksi penyelamatan Presetio Sugianto juga Cukup bagus kita lihat Seton Urdiantoro bergerak Dan kini kesempatan yang sangat baik Ibra Usman Mencari peluang untuk melepaskan tembakan Ansor Ridyar akan langsung gawang Bola menyentuh tiang gawang Namun penjaga gawang Danan Lihat Moko berhasil menangkapnya Cepat eksekusi dari Ansori dan cepat juga reaksi dari Danang tadi Dan itu sangat berbahaya karena bola itu berat menuju sudut sempit yang jarang diantisipasi oleh penjaga gawang Dan kebetulan penjaga gawang Danang mampu mengantisipasi dan nyaris kita lihat bagaimana Selamat menuju sudut sempit yang menuju sudut sempit yang mengubah kedudukan sementara ini menjadi satu sama Di masa injury time Jack John mencetak gol pertamanya di Liga Jarum Indonesia Ini gol pertama buat Jack John di Persijab Jepara Karena dia pertama kali pertandingan di babak kedua ini Hanya saja kita lihat bagaimana kehebatan seorang Jack John Mampu melakukan tembakan diantara dua pemain belakang Persijab yang mencoba menjepit dia Artinya kita lihat bagaimana bola memantul liar yang membuat penjaga gawang pun sulit untuk mengantisipasi Kita lihat bagaimana Mas Pablo mengakhiri pertandingan bawak pertama ini Dalam kedudukan satu sama Persijab Jepara mencetak gol lewat Evaldo Silva di menit ke-10 dari tendangan bebas Dan Jack John membalasnya di menit ke-45 Pendatar rendah dengan permukaan tanah yang tidak rata di Stadion Kamal Junaidi ini James Andoval Jose Bello Ada Seto Nur Diantaro Berlari di antara dua pemain Persijab Jepara Seto Meski tidak begitu sempurna tangkapan dari penjaga gawang Danang Wiat Moko Namun sebuah kesempatan yang sangat baik tadi dimiliki oleh PSCM lewat Seto Leandro Braga Jatuh di kotak penalti Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Agus Pujono Pelanggaran yang langsung Dengan penalti yang langsung Disambut oleh para pendukung berjep Jepara Penyesalan yang diperlihatkan oleh Agus Pujono Dalam kotak penalti kita lihat Di menit ke-80 ini Prasio Sugianto Leandro Braga 21 Persijab Jepara Unggul atas PSCM Yogyakarta Dengan lemparan-lemparan justru yang masuk ke lapangan Meski mereka dalam kedudukan unggul saat ini Antisipasi penyelamatan dari Prasio Lumayan bagus dan arahnya tepat Tetapi eksekusi Leandro Braga Justru lebih cepat Merobek gawang PSCM Yogyakarta Untuk kali kedua Pertandingan berakhir Dengan kedudukan 2-1 Untuk keunggulan Persijab Jepara Setelah gol tambahan tadi Dicetak oleh Leandro Braga Mencetak gol keduanya di putaran kedua ini Pertandingan berakhir Dicetak oleh Leandro Braga